Potensi yang besar ini, sesuai dengan apa yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden, birokrasi itu harus menjadi orang yang menghasilkan buat sesuatu buat negara. Bukan menjadi beban dan bukan menjadi biaya. Ya, terutama sistem pengolahan itu kita utamakan dua hal. Pertama, entrepreneurship. Entrepreneur itu adalah orang-orang yang tidak mau segala sesuatunya habis secara mubazir. Nah, seperti contohnya kebun raya ini. Kita punya anggaran setiap tahun merawat, punya anggaran setiap tahun mengembangkan ilmu pengetahuan. Kira-kira manfaat dari anggaran yang diberikan itu untuk publik apa? Itu yang harus menjadi orientasi kita ke depan. Nah, maka dari itu, saya dengan kawan-kawan dari Kemenpan FB akan mendorong LIPI ini menjadi model pengelolaan yang produktif. Bahkan, saya sudah sampaikan kepada beliau, kita akan coba membangun model organisasi yang tidak mengikat kita terlalu susah untuk bergerak. Nah, pendapatan ada tapi tidak bisa dipakai. Pembagian kita ada tapi dikasihkan setelah setahun sekali. Sehingga kita kekurangan cash flow untuk memperbaiki, untuk menanam lagi, untuk merawat. Nah, kemudian banyak hal unit-unit saya lihat potensi yang bisa kita gali untuk bisa mendatangkan hasil buat negara. Nah, tentu nanti sesuai dengan aturan yang berlaku, yang namanya pendapatan PNBP, pendapatan negara bukan pajak, tentu ada hitung-hitungannya. Nah, saya berharap di samping pegawai mendapat tunjangan kinerja, tentu dengan memberikan manfaat yang lebih besar kepada negara, kita juga mendapat bonus dari situ. Nah, ini pasti senang kan pegawai-pegawai kayak begini kan? Nah, kita kerja keras tapi juga ada umpan baliknya. Ada hal-hal yang kita peroleh, termasuk juga hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini juga harus connect dengan apa yang diminta oleh industri sekarang. Nah, LIPI ini saya pikir adalah suatu badan yang nanti menjadi model dan organisasi yang menjadi leading. Baik itu di bidang penelitian, baik di bidang pengembangan, hal-hal yang baru harusnya lahir dari LIPI. Nah, maka dari itu saya sudah ngomong banyak dengan Pak Kepala tadi, dengan Deputi, bahwa cara pandang kita sekarang harus berubah. Kalau istilah buri ini namanya korporasi birokrasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.